Intro Waduh, Manchester United berencana hancurkan Old Trafford, kenapa ya? MU memiliki rencana untuk mengembangkan kandang mereka, Old Trafford, bahkan jika perlu sampai menghancurkannya. Old Trafford sudah lebih dari seabad menjadi markas Manchester United, tepatnya sejak 1910 silam. Dalam rentang waktu tersebut, Twitter impian mengalami beberapa kali proses renovasi. Renovasi terakhir di Old Trafford dilakukan pada Juli 2005 hingga Mei 2006 silam. Kala itu renovasi digelar untuk menambah kapasitas penonton sebanyak 8.000 tempat duduk. Melansir Daily Mail, MU kabarnya berencana untuk memugar Old Trafford. Pembukaran ini dilakukan untuk membuat klub tetap berkembang seiring zaman. Old Trafford harus diakui masih kalah jauh modern ketimbang stadion milik para rival mereka seperti Arsenal, dengan Emirates Stadium dan Tottenham Hotspur Stadium. Bahkan MU siap menghancurkan Old Trafford untuk kemudian bermain di stadion lain, sembari membangun stadion baru di bekas bangunan Old Trafford. Renovasi total diklaim terpaksa dilakukan karena membongkar satu atau dua sisi tribun akan menimbulkan masalah terkait adanya rel kereta api di dekat bangunan. Masalahnya adalah Manchester dan sekitarnya tak memiliki stadion yang layak untuk ditempatkan sementara oleh MU ketika proses penghancuran di Old Trafford dilakukan. MU tentu saja juga ogah berkandang sementara di markas satu tangga yang juga rival, Manchester City, Etihad Stadium. Sementara itu, MU pada Desember 2021 lalu sudah menyatakan bahwa pihaknya akan berkonsultasi dengan supporter terkait rencana pengembangan Old Trafford. Pertemuan-pertemuan ini telah menghasilkan ide-ide potensial yang menarik, meskipun penting untuk dicatat bahwa kita masih dalam tahap awal dan terlalu dini untuk membicarakan jadwal. Hingga kini, MU masih belum menunjuk kontraktor dan perencana dalam ambisi mereka mengembangkan Old Trafford ini. Selain Lewandowski, MU juga tertarik bajak pemain Bayern Munchen ini. Manchester United nampaknya akan mencoba merampok Bayern Munchen di musim panas nanti. Back di Rotten, Lucas Hernandez dilaporkan jadi incaran MU. Nama bomber Bayern Munchen, Robert Lewandowski cukup santer dikaitkan dengan MU. Penyerang asal pelanian itu dikabarkan akan diplot menjadi musim gol baru MU di musim depan. Namun Lewandowski bukan satu-satunya pemain yang akan coba dibajak MU dari Allianz Arena. Vichayas mengklaim bahwa MU juga ingin memboyong Lucas Hernandez dari Bayern. MU ingin mendatangkan back 26 tahun itu sebagai opsi untuk memperkuat lini pertahanan mereka. Hernandez dinilai adalah salah satu back yang punya potensi yang sangat besar. Sehingga MU tertarik untuk memboyongnya Colt Trafford pada musim panas nanti. Bayern Munchen tidak menutup kemungkinan bagi MU untuk mengamankan jasa sang back di musim panas nanti. Ini disebabkan Bayern agak kecewa dengan performa Hernandez. Pasalnya mereka membayarnya dengan harga yang mahal di tahun 2019. Namun performanya kurang optimal. Jadi Bayern Munchen berencana untuk jual rugi sang back untuk membeli back tengah lain yang dirasa bisa lebih kontributif bagi tim mereka nanti. Saat ini Hernandez masih terikat kontrak di Allianz Arena hingga tahun 2024. Bayaran sekitar 50 juta euro diakini cukup bagi MU untuk mengamankan jasa pemain Pinas Perancis tersebut. Hasil pertandingan Manchester United versus Atletico Madrid leg kedua Liga Champions. Berikut hasil pertandingannya. Selamat menyaksikan. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Manchester United menimbang pendekatan baru hari Ken. MU dilaporkan telah mengidentifikasi penyerah paten Hamot Spur hari Ken sebagai target transfer musim panas yang potensial. Kecuali Ken memperpanjang kontraknya dengan Spurs, melewati akhir 2023-2024, spekulasi akan tetap ada mengenai keluar dari pakaian London Utara selama salah satu jenilah transfer mendatang. Spurs menolak beberapa upaya dari Manchester City tahun lalu, tetapi telah dianggap bahwa juara Liga Primer telah pindah ke kandidat lain untuk peran penyerang tengah mereka. Melansir The Mirror, MU memiliki rencana untuk merekrut pemain international Inggris itu untuk menggantikan Cristiano Ronaldo dan Edinson Cavani. Selain hubungan antara kedua klub yang membuat kesepakatan menjadi sulit, United mungkin perlu lolos ke Liga Champions untuk mendanai tawaran yang harus lebih dari 100 juta pun sterling. Laporan tersebut menunjukkan bahwa United memperoleh jasa matan boss Spurs, Ken Mauricio Pochettino, juga dapat meningkatkan peluang mereka untuk meyakinkan sang frontman untuk pindah ke Old Trafford. Perang Nick sendiri selajar soal penanganan Varane, sekarang dia sudah bugar. Lini pertahanan Manchester United musim ini sedang menjadi masalah. Salah satu penyebabnya adalah cedera-nya sang back, Raphael Varane. Varane sering mengalami cedera semenjak bergabung dengan Manchester United. Menurut transfer mark, back asal Francis itu mengalami cedera sebanyak dua kali, dan itu terjadi di era kepemimpinan soldier. Ketika Ralph Vanik datang, Varane cuma pernah absen dua pertandingan karena masalah pada perut dan COVID-19. Hal ini dikarenakan rang Nick yang sangat memperhatikan kondisi back-nya itu. Seperti yang saya katakan, senang rasanya bisa memiliki Raphael dalam keadaan bugar sepenuhnya lagi. Kami memperhatikan dia dan dia memperhatikan dirinya sendiri. Tidak bermain terlalu dini lagi. Sekarang dia terlihat bisa bugar secara reguler. Kata Rang Nick, pada era soldier, Varane mengalami cedera hampir sepanjang bulan Oktober 2021. Setelah kondisinya sudah lumayan pulih, Varane dimainkan untuk melawan Atalanta di Liga Chompens dan hanya bertahan selama 38 menit saja. Ya, Varane belum sepenuhnya pulih saat itu. Cederanya pun kambuh dan harus menepi selama enam pekan lagi. Berkat kesabaran Rang Nick dalam menunggu pemulihan, Varane pun jadi jarang mengalami cedera belakangan ini. Varane sangat penting, tapi dengan Victor Lindelof, kami juga menangkan beberapa pertandingan dan bermain apik serta mencatatkan clean sheet. Sekarang kami memiliki pemain top di tengah pertahanan dan tak akan mudah bagi saya untuk mengambil keputusan buat besok. Bungkas Rang Nick menambahkan.